Sujud syukur prajurit Kopas Gat Pulang Tugas di Perbatasan, terharu lihat anak istri. Sebanyak 400 personil TNI AU yang tergabung dalam Satgas Kopas Gat Pamta Sri PNG kewilayahan Papua pulang kembali setelah bertugas. Kepulangan para prajurit yang bertugas di perbatasan ini disambut haru oleh sanak keluarga dan rekan lainnya. Mengingat ratusan personil tersebut telah berhasil menyelesaikan tugas di medan yang tidak mudah. Kepulangan Satgas Kopas Gat Pamta Sri PNG ini dipimpin oleh Komandan Batalion Kopando 468 Kopas Gat, Letkol Pas Effendi Hermawan, M. Han. Kepulangan prajurit kesatria Sarutama ini disambut di Merkas Batalion Komando 468 Kopas Gat oleh Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat Mars dan TNI Yuni Bustami, S. Sos beserta pimpinan TNI di wilayah KAP, Biak Numfor. Dalam video tersebut, momen mengharukan terekam kala para prajurit tersebut bertemu keluarganya. Mereka awalnya sujud syukur telah berhasil pulang kembali dengan selamat. Sementara itu para keluarga yang telah menunggu pun menghampiri mereka dengan sukacita. Momen kepulangan para prajurit tersebut menuai komentar positif dari warganet.